Saudara tahun 2024, pemerintah kota Yogyakarta membuka 150 formasi ASN untuk mengisi kebutuhan pegawai di sejumlah instansinya. Terdapat 10 formasi dibuka untuk lawangan CPNS lulusan S1. Masyarakat yang memenuhi syarat dipersilahkan untuk mengikutinya karena dibuka umum dan tidak dipungut biaya. Masyarakat juga dihimbau agar mewaspadai modus-modus penipuan dengan meminta imbalan tertentu. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkup pemerintah kota Yogyakarta mulai dibuka sejak tanggal 20 Agustus hingga 6 September 2024. Terdapat 10 formasi yang terdiri dari 9 formasi umum dan 1 formasi disabilitas saat Pol PP kota Yogyakarta mendapat kuota CPNS terbanyak yaitu 2 formasi untuk pamong pemerintahan. Formasi yang lain akan ditempatkan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Puskesmas, serta UPT lainnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Yogyakarta, Deddy Budiono mengatakan pendaftaran CPNS di Kota Yogyakarta dilakukan secara transparan dan akuntabel dan gratis sehingga akan menutup cara-cara yang tidak sah dari oknum tertentu dan terbuka untuk umum. Jadi bagi memenuhi persyaratan dipersilahkan mengikutinya. Namun, masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab dengan dalih janji-janji bisa memuluskan dalam seleksi dengan meminta imbalan tertentu. Seluruh formasi mensyaratkan ijasa S1 untuk proses seleksi, Pemkot Yogyakarta menggunakan sistem Zero Growth yakni usulan CPNS diajukan berdasarkan jumlah PNS yang pensiun. Komposisi keterisian ASN di Pemkot Kota Yogyakarta sudah proporsional sehingga tidak mengalami kekurangan pegawai. BKPSDM Kota Yogyakarta meminta agar para pelamar membaca detail persyaratan dan kualifikasi jabatan sesuai pengumuman pada alaman BKPSDM. Jadi yang menjamin peramal lulus ini, yang pertama saya kira harus belajar sungguh-sungguh. Dan yang kedua harus berdoa. Jangan percaya dengan janji-janji orang yang mengatakan siap membantu. Karena semua proses seleksi CPNS ini sangat-sangat transparan dan akuntabel. Jadi tidak ada satupun saya kira yang akan bisa membantu kecuali dirinya sendiri. Jangan percaya lah kalau ada misalkan tawaran-tawaran untuk bisa masuk melalui cara-cara yang tidak sah. Jadi sangat tidak mungkin. Karena proses seleksinya sangat-sangat transparan, sangat-sangat akuntabel. Bahkan ketika para pelamar mengerjakan itu, itu nanti di luar kita siarkan melalui YouTube. Sehingga respon jawaban dari masing-masing peserta itu bisa dilihat langsung. Pemkot Yogyakarta juga akan membuka formasi untuk P3K sebanyak 140 formasi penempatan di seluruh OPD. Namun, pendaftaran masih menunggu persetujuan dari Kemenpan RB. Demikian, Paulus Yesayajati, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.